Sejumlah lembaga survei ini sudah mengumpulkan hasil quick count, pengumpulan suara sementara di seluruh wilayah di Indonesia. Saya akan mengajak Anda kembali untuk melihat saudara seperti apa perolehan suara untuk tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden saudara. Kita lihat bersama-sama saudara seperti apa perolehan suara dari ketiga calon presiden dan calon wakil presiden. Yang pertama adalah dari carta politika saudara. Kita lihat seperti apa kemudian hasilnya untuk sampai dengan sore hari ini kita lihat atau malam hari ini. Kita lihat bersama-sama saudara Anda bisa melihat bagaimana perolehan suaranya saat ini di layar Anda. Kita lihat bersama-sama saudara pasangan Anis dan Muhaimin saat ini memperoleh suara yakni sebanyak 25,80 persen. Kemudian kita lihat ada pasangan Prabowo dan Gibran dengan perolehan suara 57,65 persen dan pasangan Ganjar Mahfud memperoleh 16,53 persen. Dan ini adalah sampel suara yang sudah masuk sampai dengan malam hari ini di pukul 19 ini saudara 86,20 persen. Ini dari carta politika kita lihat lagi saudara untuk yang lain dari lembaga survei lain yang juga sudah melakukan penghitungan suara saudara seperti apa perolehannya sampai dengan malam hari ini. Kita lihat dengan sampel yang masuk sudah 86,37 persen dari pol tracking saudara ini nomor atau pasangan Anis Muhaimin memperoleh 24,43 persen. Kemudian Prabowo-Gibran memperoleh 59,21 persen dan pasangan Ganjar Mahfud memperoleh suara 16,36 persen. Sekali lagi ini perolehan hitung cepat dari lembaga survei dengan sampel suara yang masuk mencapai 86,37 persen. Saya mengajak Anda kembali untuk melihat yang lain saudara dari lembaga survei lain kami menghadirkan tujuh lembaga survei yang melakukan quick count saudara. Kita lihat bersama lembaga survei selanjutnya yang sudah melakukan quick count. SMRC saudara sudah masuk sampelnya sebanyak 86,40 persen saudara dan kita lihat seperti apa perolehan suaranya saat ini untuk pasangan Anis Muhaimin 25,12 persen. Kemudian kita lihat juga Prabowo-Gibran perolehan suaranya 58,29 persen dan pasangan Ganjar Mahfud 16,59 persen. Ini untuk sampel suara yang sudah masuk mencapai 86 persen saudara dari SMRC. Saya akan mengajak Anda untuk melihat lagi lembaga survei berikutnya yang juga melakukan quick count ini penghitungan terbaru sampai dengan malam hari ini kita lihat bersama saudara. Seperti apa perolehan suara untuk lembaga survei selanjutnya. Sekali lagi saudara ini adalah perolehan suara sementara melalui hitung cepat. Jadi untuk tentu untuk selanjutnya kita akan menantikan penghitungan manual yang dilakukan oleh KPU. Kita lihat saudara seperti apa perolehan suara ini dari hitung cepat litbang kompas. Untuk sampel suara yang masuk sampai dengan malam hari ini sudah 83 persen. Dengan perolehan untuk Anis Muhaimin mencapai 25,25 persen. Kemudian Prabowo-Gibran ini mencapai 58,69 persen. Dan ada Ganjar Mahfud dengan perolehan suara 16,06 persen. Sekali lagi ini adalah hasil hitung cepat untuk nantinya tentu kita akan menunggu dari penghitungan manual yang dilakukan oleh KPU.